Hai kita si tembak tiga tentang cerita-cerita kita cerita penyesuaian kita cerita-cerita sing sesuai ini lagi salah satu cerita ini kanjeng Nabi Yagam Muhammad sallallahu alaihi wassalam panjang Nabi Niku tiangnya sholat Niku nganti sikile sukune bengkak padahal dawane wis jamin masuk surga wistimaksum tetapi malah sholateng ngukuli dawaksing boten dimaksum kemudian ternyata alesanenopo Kangge berterima kasih Maring Gusti dadane bergemuruh kayak banyu lagi umo dutup 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 sebab rasa Wadi Maring Gusti Allah dan seterusnya kemudian hadis ini untuk hadis Inna ainaya tanamani walayanamu kolbi Tanya Nabi nek walaupun meripate Niku sawi ksarek Merem ksarek Tetapi atinem boten pernah tidur Oke Ketika ada sesuatu yang menyenangkan maka ucapannya adalah Alhamdulillahilladzi binikmatihi zatimus sholihah Ketika yang datang adalah perkara yang tidak disukai maka bacanya Alhamdulillahilladzi Inna kalampun Ketika kanya Nabi dahar Selesai dahar ini selesai makan Baca Alhamdulillahilladzi Atnamana Wasokona wajalana minal Bismillah Kamu kan sering diajari di tepeking ini Ini kitab ini Untung memuat keterangan bahwa Nabi membaca doa itu Ketika selesai minum Jadi ini Tapi ini Ini terlalu lama Kali yang berbicara Apa yang Nabi Apa yang Nabi Apa yang Nabi Tanya Nabi Yang mengucap Alhamdulillahilladzi Jalala ma'ah Radhan furutan biirahmatihi Artinya Apakah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 aneh ampun dibeli nggak bisa makanan-makanan berpengawet kamu jangan makan makanlah yang alami-alami contohnya tempe daun goreng tempe digoreng tempe goreng, tempe menduan bakwan, telur kenapa? itu alami-alami tidak berpengawet, minuman pun kayak gitu nggak bisa minumnya es kelapa samcawu jangan es yang murah-murah, seger-seger tapi itu berbahan pengawet, berbahay bagi kesehatan kanjeng nabi barma'em, barngombe selalu membaca doa barma'em, baca doa berminum, baca doa nikim melupakan petunjuk bagi kita semuanya bahwa kanjeng nabi itu mencontohi kulu kalinya sedoyok padah-padahan manusia suatu saat bapakmu, kalau bimu, bisa dijimot dan ku setia Allah dicomot mati barma'em, baca doa barma'em, baca doa bisa dicomot bisa dicomot kabel bisa dijimot nama, mbak'an iya gak untuk main kepintaranmu kepintaranmu, contohnya pikirannya pintar kepintarannya dicomot bisa nama, mbak'an bisa nama, mbak'an jadi kita dicimot pintar ya langsung blow on ayo, mbak'an ini apa, mbak'an ini roti ini dipangan, meja dipangan banget banget bisa nama, mbak'an gantung maring ayu ini kalau gagah nyong ayu, nyong gagah dicabut ayu ini bisa lo sakit nama, mbak'an sakit hilang iru ngetok bahwa silang ayu ini ini apa, mbak'an ini apa, mbak'an ini apa, mbak'an ini kalau nama, mbak'an, hilang siji lah ini na'udzubillahimin amin tangannya hilang siji atau hilang lorok sakit nama, mbak'an, ini bisa lo ngerasakan makanya apapun jangan digantungi gantunglah hanya kepada Allah subhanahu maka kita tidak akan jadi orang yang lemah pirang-pirang wong nikungi jadi wong edan lemah gara-gara menggantungkan kehidupannya pada seseorang banget cintanya maring batirek, maring pacarek aku hanya cinta padamu aku tidak bisa hidup tanpamu apapun apapun ini pacar mati terus orang bisa hidup akhirnya dia hanya tapi orang mati-mati dia hidup frustasi gak banyak yang melakukan dengan orang hidup dengan orang hidup nanti tua nanti tua gara-gara putus cint cinta tapi agar gantungnya mungkin cinta banget pada seseorang ya boleh ya boleh ya tapi agar gantungnya mungkin seseorang kayak mati ya orang mati edan apalagi bunuh diri misalnya kamu cinta-cinta aku cinta-citanya pengen jadi pramugari kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan kamu belajar iya iya lambennya sewak suingan akhirnya ngelamar-maring pramugari dikuyut maaf mbak mohon kamu ngaca ya pramugari harus cantik gak suingan kayak gitu akhirnya patah hati gak jadi pramugari bunuh diri na'udhubillah imen coba hidup gak harus jadi pramugari iya mbak iya iya jadi pramugari di tukang sapu kenapa hidup bisa di jalan kebahagiaan bisa ditemukan dimana saja iya iya kamu bahagia karena memakai senang senang anak susah iya nonton dan kamu bisa menemukan kebahagiaan disini bisa karena memakai bisa menemukan kesenangan apa tidak bisa susahnya ada senangnya juga ad kita gantungkan semuanya pada gusdalo ini agak susah ngomongin gusdalo cekur mereng bapak ke ibu bapak ke ibu kadang-kadang kelalek ngomongin mbak mbak mu sama misalnya mbak eni mbak eni sikil kulara eh damu damu ya mau marim murang oke udah dilemone di damu karena tidak semuanya bisa menolong gini mbak eni bahkan bapakmu ibumu kadang-kadang kita semuanya bisa membantu sebisanya tetapi semua itu gusdalo yang memutuskan misalnya kuat sakit yang memutuskan untuk sembuh siapa gusdalo misalnya kamu bodoh siapa yang memutuskan kamu jadi pintar gusdalo misalnya kamu melarat siapa gusdalo semuanya gusdalo duduk bapakmu duduk ibu duduk awakmu walaupun kita memang harus berusaha dan belajar karena gusdalo yang petunjuk oke loh caranya menurut tau melarat siapa uangnya maca surat al-wakinya sambandina orang bakalan DWK tertimpa melarat bahkan gelom sugi misalnya itu petunjuk saking gusti saking kanjang oh berarti untungnya wang haji kita gak bisa melarat kita akan maca surat al-wakinya setiap hari insyaallah kita tidak akan melarat ingin buatan melarat maca surat al-wakinya maca surat al-wakinya maca surat al-wakinya di sini pernah berarti berarti orang melarat ukuran melarat ukuran melarat ukuran sugi di suatu rumah ada bahan makanan yang bisa dimakan persediaan untuk 3 hari maka dia sudah termasuk kaya maca surat al-wakinya terus melarat Kamu kan enggak Enggak akan bisa melarat insya Allah Kalau mengikuti petunjuk dari Allah Dan ganjang Baca sholat al-wakya Tapi ajak urut pisan Setiap Buktikan mulai dari sekarang Kamu tiap hari baca waknya ya Syukur nanti apal Jadi ketika kamu lagi berkendara Misalnya Lagi naik perjalanan bis Kemarin Bapak Ziaro Wali Songo Karena apal Walaupun di HP ya ada Tapi apal itu lebih enak Iya enggak Bukarun telah ada pemandangan Bismillahirrahmanirrahim Iza waqatil waqya Laisali waqatih Garibah Wuruh sawah Wuruh hutan Jadi seakan-akan kita sedang memutar kaset Ada video klipnya Ya itu pemandangan yang jendela Ya enggak Tapi anggar membaca Kayak ini kan mentelengi layar Baik Umat Karena baru bakul jilok Bakul cendol Pengemis Ya Macam-macam Kalau apal enak Setiap hari dibaca Insya Allah tidak akan melarat Ikuti petunjuk Nabi Dan kita menggantungkan diri Hanya kepada Allah Subhanahu Sudah belajar Ya belajar Sekarang masih cilik Masih urungan Dalam Bapak Setengah-setengah Iya setengah-setengah orang Gino Loh kok sini orang Ngantung Bapak Ke priwek Iya sekarang Boleh minta ke Bapakmu Ke Ibumu Boleh Tetapi Ngantunglah kepada Gusti Bapakmu dan Ibumu Hanya lantaran saja Mudah minta Karena bisa jadi Kau yang jilok duit Yang Bapak Pak Aku sabunin Teng Odolin Sabunin Teng Misalnya doa Bapak Pak Tolong kirimi Dilele Bapak Aku bangkrut Sakit Sakit Tapi Tapi Pak Ya 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 Paham Kau butuh duit Mok Kau tak dirimi Eh Gusdalo yang Apa Ngerasa akan Itu datangnya Kalaupun Bapakmu bangkrut Anggir Gusdalo Senggung ngerasa akan Dilele Kau yang soalnya ada duit Bapak Kau ratanya yang ngirimi Dilele Ada orang baik Memberi kamu uang Sakit 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 Bernah kan Itu Kalau kita ngantung Minggu Sdalo Maka Kita akan membuka Sejuta jalan Pira Sejuta jalan Gak cuma dari orang tua Tapi sejuta jalan Rejek Kita membangun pondok ini Barang-barang Ya gak Kamu ikut tirakatan kan Membaca solawat Apa uangnya dari bapak Bukan Ya Tetapi kita membuka Semua pintu rejeki Ya bukan di bayang Anda orang Bali Anda orang Singapura Anda orang Jepang Anda orang Taiwan Anda orang Jakarta Anda orang Itu banyak Dan jadilah pondok ini Gusdalo yang Kita gantungi Maka Dari mana saja Itu bisa terwujud Kamu juga harus seperti itu Kanjeng Nabi itu Mengajarkan kita Mengantukan hati Hanya kepada Allah Kemudian Watawakulihi Bertawakal Hanya kepada Allah Tawakal 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 Berserah Berserah diri Berserah diri Berserah diri Contohnya Paserah menyerah Ya Allah Aku menyerah Jadi kayak gini Misalnya ya Kamu pengen pinter Ya Allah Aku pengen Apal surat Kamu ngapalakan Bismillahirrahmanirrahim Jampi itu Esok Tekan jampi itu Mengi Ya Allah Marikmandat Ya Allah Aku sudah Berusaha Semampuku Sekarang aku Berpasar Kepadamu Ya Allah Aku Mau diberi Hapal Atau tidak Terserah Kepada Gusti Allah Jadi tawakal yang benar itu Sebelum berusaha Atau sesudah berusaha Sesudah Sesudah Berusaha Misalnya Apa Maning Contoh Tawakal Ini salah Nyimut Sega Karu Jangan Karu Lalu Ditulan Aula Duh Tapi aku pengen Pipis Loh Sementara Ayam Karu Jago Karu Pitik Kepada Dulan Banyak Kono Loh 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 Aku Berpipis Pasar Minggu Setelah Kereta Kena Angkat Pipis Sebelum Barang Pipis Jadi Pengen E Akhirnya Loh Di Kamar Pasar Minggu Setelah Seperti Segane Mentu Mentu Yang Sentong Dipangani Ayam Seperti Tempanya Di Ewer Ewer Benda Di Gawa Gawa Segane Di Eker Eker Piring Pecah Jadi Kalau Kamu Nasinya Pengen Enggak Dipangan Ayam Kamu Harus Usah Dulu Periwacaran Dibawa Ke Tempat Yang Tidak Bisa Dijangkau Oleh Ayam Setelah Berusaha Nambah Tawakal Karena Gustavo Sengresaken Jadi Nasi Jantanya Jatah Kua Putu Karena Urung Karun Di Piring Jatah Mu Ini Pertanyaan Nah Gusti Simpan Rapi Eh Dileleh Sengmangan Tikus Ngero Kotak Misalnya Tapi Kamu Sudah Berusaha Maksimal Baru Kamu Berpasrah Diri Kepada Gusti Aja Aja Kaya 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 Lah Nyong Tila Gerti Kerja Kena Gusti Mas Rapal Kur'ana Tetapi Dia Gak Mau Menghafalkan Topok Baik Dolanan Baik Keluwean Baik Kira-kira Kira-kira Tawakal Kaya Gitu Tawakal Bener Atau Tidak Itu Bukan Tawakal Tapi Mal Mas Kalau Tawakal Itu Sudah Diupayakan Dulu Sebaik Mungkin Tapi Hasilnya Terserah Gusti Al Itu Tawakal Misalnya Kamu Bapak Misalnya Bapak 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 Itu Waktu Senang Ibu Kepeng Dari Bojok Ibu Tidak Ceritani Bapak Bukan Mengapal Quran Pengen Bojok Apal Quran Waduh Bacaran Ini Susah Bapak Bismillahirrahmanirrahim Tekan Tekan Minggu Mai Santri Orang Bakal Nemuni Baca Lanang Ya Sing Metu Mbah Jadi Ngapel Baca Santri Sing Nemuni Capa Boke Bapak Bapak Putarannya Menonton Sing Lamar Ya Dereng Yang Kata Sini Kalo Bada Ngelam Sese Wulan Mali Ya Mau Baca Gelam Baca Gelam Bawa Ketemu Beora Kan Sini K Bapak Usaha Boke Bapak Teleponan Kalo Pak DAE Kak Nge Kang Adnir Keng Nge Ya Bawa Nger Bisa Menundukan Wudu Nge Le Ya Ya Wiss Miting Aku Bulan Depan Melamar Selebihnya Diterima Porat Terserah Kusti Aku Wiss Nembung Aku Wiss Apa ya Wiss Nembung Wiss Ah Macem-macem Cerita Berupaya Setelah Itu Melamar Mbak Pon Saat Itu Gek Diterima Karora Kan Kita Harus Siap Menerima Risiko Nek Ini Diterima Alhamdulillah Nggak Diterima Bolet Money Harus Berbesar Alhamdulillah Diterima Akhirnya Menikah Sampai hari ini Jadi Suami Istri Besok Kamu juga Bucaran Lanang Ya Kamu suatu Satakan Jatuh Cinta Pada Mengwaddon Ya Pantaskan dirimu dulu Aku Pengen Uli Mengapal Quran Yo Aku Rajin Sholat Rajin Ngaji Aku Memintarkan Diri Ya Mbak Aku Semantri Aku Kira-kira Paham Pengapal Quran Itu Seperti Apa Nanti Saya Harus Ikut Menjaga Atau Membuat Dia Bisa Bertemu Dengan Komunitas Ketemu Karubat Singapal Al-Quran Terus Niko Memantaskan Diri Ya Berusaha Semaksimal Mungkin Memperbaiki Diri Baru Mendekati Jagalah Galan Cici Nganggur Nomor-none Elek Telur Nanti Duit Nomor-nanti Bodok Nomor-nanti Nomor-nanti Pinter Kepengen Lamar Bocot Sing Ayu Pinter Soleh Pinter Ngaji Ening Sugi Ya Kayak Bertepuk Sebelah Tangan Boc Eh Iya Aku Tengah Yang Sugi Ayu Buat Anak Tapi Bodok Bodok Orang Ganteng Pak Kalau Badan Lamar Putri Ini Jeneng Oh Nek Lamar Nggak Tukang Bersih Bersih Mas Niko 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 Lampun Sampun Dilamar Habib Sapa Aikum Kira-kira 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 Ya Pantaskan Diri Langi Kamu Bercabatan Juga Kayak Gitu Kira-kira Kamu Akan Dijodohkan Oleh Allah Dengan Siapa Itu Kamu Pantaskan Dirimu Kamu Pengintar Gite Bojo Sing Yang Apa Ya Aku Pengintar Ganteng Sugi Eman Terus Terhormat Berarti Kamu Harus Memantaskan Diri Yang Gitu Pintar Yang Gitu Cantik Yang Gitu Terhormat Juga Menyaga Diri Dan Kesucian Maka Insya Allah Kamu Akan Didatangkan Orang Yang Setara Dalam Perikan Itu Pasti Kufu Orang Baik Untuk Orang Baik Orang Buruk Untuk Orang Buruk Pengen Boten Pantaskan Diri Masing Masing Nah Setelah Berusaha Kok Hasil Berhasil Maka Kita Harus Menerima Nasib Saking Gusti Dilelain Yang Pengen Uli Gusti Jepul Mulai Dilamar Agus Agus Tukang Slender Misalnya Ya Lumayan Tapi Kan Emang Cita Cita Ini Kepeng Dari Dokter Jepul Aku Dari Mantri Ya Lumayan Lumayan Pas Serah Maring Gusti Allah Setelah Berusaha Kemudian Ikhlas Dalam Berkhidmat Kepada Gusti Allah Ini sampai Menyapu Menyapu Bismillah Bismillah Tengah 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 Sembayang Bismillah Tengah 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 Karena Pertama Agamanku Dipaksa Tengah Tengah Bayang Terpaksa Lama Terbias Kalau Sudah Terbiasa Nanti Akan Menjadi Kebutuhan Contohnya Aku Sembayang Nanti Gelisah Ini Itu Tandanya Kamu Sudah Punya Iman Sudah Menanjak Nyapu Nyapu Fales Nanti Nyapu Kelihang Sisi Setengah Jam Pertama Tama Terpaksa Karena Domba Bapak Pacaran Dicompoti Karu Tangan Dibaksakan Lama Lama Terbias Lama Lama Terbiasa Pertama Terpaksa Lama Lama Lillahi Tangan Harus Lillahi Tangan Karena Itu Yang Jadi Ganjaran Nanti Koleh Bersih Neko Bukan Karena Sapa Sapa Tapi Karena Gusti Gusti Allah Senang Kebersihan Aku Melakukan Kebersihan Karena Gusti Gujarannya Ikhlas Paham Tangan Kita Misalnya Mertu Ane Ah Nyo Mane Ketor Rajin Nyapu Pas Anak Mertu Ane Taya Rajin Mertu Ane Lunga Umai Kayak Kapal Itu Anak 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 Santri Yang Baik Ada Ibu Anak Bapak Pada Baik Si Rajin Teres Tetap Teres Anak Ibu Rajin Teres Ibu Tindakannya Tetap Rajin Karena Teres Sudah Lelahi Sakit Teres Tindak Tindak